Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh Seorang pria diringkus jajaran Polresta Samarinda setelah tingkah lakunya membuat ramai media sosial. Perawal dari pelapor yang melihat postingan tentang ulama besar asal Banjar yakni Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul di salah satu grup Facebook dengan komentar bernada ujaran kebencian oleh akun Putra Kelana. Setelah diselidiki ternyata akun dimiliki oleh seorang bernama Marjuki. Namun ketika disambangi Marjuki mengaku bahwa ponselnya telah hilang sejak 20 Juli lalu. Berbekal keterangan saksi dan CCTV, polisi akhirnya berhasil menemukan ponsel yang hilang berikut akun Facebook yang digunakan di tangan SL yang ternyata merupakan karyawan dari Marjuki. SL yang merupakan pendatang dari Banjarmasin diberi pekerjaan oleh Marjuki, namun naas bak air susu dibalas air tuba. SL malah mencuri ponsel milik Marjuki dan melakukan ujaran kebencian untuk mengalihkan perhatian korban dari mencari ponsel tersebut. Ujaran kebencian yang diunduh lewat akun grup Facebook Usam Bubuhan Samarinda dan grup lainnya yang mana berisi tentang foto Yihazi M. Zaini bin Abdul Ghani Al Banjari atau yang kita kenal dengan abah gurus kumpul yang mana di dalam akun tersebut melakukan beberapa penghinaan atau ujaran kebencian. Sehingga dari beberapa kelompok elemen masyarakat merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut. Dari hasil laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh rekan-rekan dari Satres Krim dengan Subdi Jatandras bergabung dari Folda Kalimantan Timur juga untuk mengungkap kasus ini yang mana akhirnya ditemukanlah pemilik akun tersebut yang ternyata alat komunikasi atau handphonenya telah dijuri atau sempat hilang. Jadi handphone itu hilang berada sebuah saat kemudian mungkin dipergunakan oleh pelaku ini. SL kini harus mempertahankan jawabkan perbuatannya tersebut. SL kini terancam dijerat dengan hukuman paling lama 8 tahun penjara dan dendah hingga 2 miliar rupiah. Demikian Excel Aldiansa, PKTV Samarinda, Muartagan.